Hai, welcome back di TimnasTV. Gimana? Pasti udah pada tungguin kelamin video menarik apa dari TimnasTV? Langsung aja kita lihat videonya. Kabar bahagia belakangan menghiasi karir sepak bola pemain muda Indonesia, Witan Sulaiman. Menginggaran pelan Timnas Indonesia U23 ini akhirnya bisa mewujudkan mimpi menampus level sepak bola Eropa. Lewat kepastiannya bergabung bersama klub kasar tinggi Liga Serbia FK Rednik Surdo Lisa. Daripada akhirnya, pada tanggal 13 Juni 2020 kemarin, Witan Sulaiman menjalani debutnya di Laga Serbia bersama klubnya tersebut. Witan bermain selama 26 menit. Dia masuk menggantikan penyerang FK Rednik Surdo Lisa, Witan Sulaiman Kovic pada menit ke-64. Witan mengawali karir sepak bola-nya dengan bergabung di SSB Galara di kampung halamanya. Selama membela SSB Galara, Witan ikut serta telah majang Liga Pelajar Indonesia dan Piala Kemenpora. Mulus SMP, Witan mencoba beruntungan dengan merantau ke Jakarta. Witan datang mengikuti proses seleksi di Klaterakunan Jakarta dan beruntungnya ia berhasil lolos. Masuk di Klaterakunan terjadi titik yang sungguh mengembangkan karir Witan. Witan bertemu dengan Egy Maulana Fikri dan akhirnya sama-sama mampu menembus Timnas Indonesia U19. Ajang pertama yang diikuti Witan bersama tim Sundari Show U19 adalah Tau Lenggap di Perancis. Setelah itu, Witan terus tentu kemudian ulang timnas Indonesia. Terakhir, dirinya ikut serta memilai tim Egy Maulana Jansi Game 2019 bersama tim Sundari Show U23 arahan Indra Shafri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Egy, 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 Egy! Oh, I'm going to go! We are due label! Go! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!